Intro Hai semua selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini kita akan membahas 7 saham yang mungkin bisa dikatakan sebagai turnaround stock Karena dulunya mencetak kerugian, tapi saat videonya dibuat berhasil mencetak laba atau keuntungan yang cukup besar Saham apakah itu? Tapi seperti biasa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat kerugian kamu tanggung sendiri ya Saham pertama adalah Ari Teman-teman bisa lihat bahwa pada tahun 2022 saham ini mencetak laba Dimana pada tahun 2021 mereka masih menghasilkan kerugian Hingga video ini dibuat, net profitnya sekitar 412 miliar rupiah Sayangnya mereka tidak membagi dividen setidaknya saat videonya dibuat Pairnya hanya 1,7 kali dengan PBV 0,8 kali Berarti harga yang dijual ini masih lebih murah dari modalnya Untuk rasio keuangan, NPM 16% dengan ROE 49% Angka yang bisa dikatakan sangat baik Tapi mereka punya rasio DER yang tinggi dimana total hutang 400% lebih tinggi daripada modalnya Berikutnya kita lihat, Ari ini bergerak di sektor energi dan listing sejak tahun 2011 Jumlah saham di masyarakat ada sekitar 45% Dan dalam 5 tahun terakhir masih turun 62% Saham kedua adalah GDST Dimana pada tahun 2022 berhasil membukukan IPS sekitar 31 jika disetahunkan Dan pada tahun 2021 masih mengalami kerugian minus 7 Hingga video ini dibuat, net profitnya sekitar 217 miliar rupiah Saham ini juga tidak membagi dividen Pairnya 4,8 kali dengan PBV 1,3 kali Yang berarti harga di pasar lebih mahal dari modalnya Untuk rasio NPM 11% dengan ROE 28% Angka yang bisa dikatakan cukup baik Dan mereka juga punya DER yang tinggi dimana total hutangnya lebih besar dari modalnya Dengan jumlah 106% Saham ini bergerak di bidang basic material dan listing sejak tahun 2009 Jumlah kepemilikan di masyarakat hanya 3% saja Angka yang sangat kecil Dan dalam 5 tahun terakhir, saham ini sudah naik 63% Saham ketiga adalah HITS Dimana pada tahun 2022 Jika disetahunkan IPSnya berjumlah 19 Dan itu tentu lebih baik dibandingkan tahun 2021 yang masih minus 28 Hingga video ini dibuat, net profitnya sekitar 103 miliar rupiah Mereka juga tidak membagi dividen Pairnya 17 kali dengan PBV 3,1 kali Dari aspek valuasi, saham ini sudah cukup mahal Untuk rasio keuangan NPM 8% dengan ROE 17% Angka ROE dan NPMnya tidak sejalan sehingga teman-teman harus analisa lagi di laporan keuangannya Dan mereka juga punya dari yang tinggi dengan angka 307% Perusahaan berkira di sektor energi dan listing sejak tahun 97 Berarti merupakan perusahaan senior di bursa efek Dan jumlah kepemilikan di masyarakat hanya 9,7% saja Dalam 5 tahun terakhir, saham ini masih minus 51% Saham keempat adalah IATA Dimana mencetak IPS sekitar 79 di tahun 2022 Dimana angka itu lebih baik dibanding tahun 2021 yang masih minus 4 rupiah Hingga video ini dibuat, net profitnya 679 miliar rupiah Saham ini juga tidak membagi dividen Dan punya PER 3 kali dengan PBV minus 2,4 kali Yang berarti ekuitas saham ini masih minus Dan hal itu tentu bukan merupakan kabar yang baik Dari rasio keuangan NPM 32% dengan ROE minus 71% Yang karena disebabkan ekuitasnya masih minus Begitu juga dengan rasio DER-nya Saham ini bergerak di sektor energi juga Dan di sini sejak tahun 2006 Untuk jumlah kepemilikan di masyarakat adalah 55% Hal ini harus diwaspadai Karena saham raider di masyarakat jauh lebih besar dari kepemilikan pengendalinya Dalam 5 tahun terakhir, saham IATA sudah naik sekitar 142% Saham berikutnya adalah APLN Dimana pada tahun 2022 Membukulkan IPS sekitar 138 rupiah Dan itu tentu lebih baik dibandingkan tahun 2021 Yang mengasih rugi 29 rupiah Saat videonya dibuat, net profitnya 2,3 triliun rupiah Saham ini juga tidak membagi dividen PER-nya hanya 1 kali dengan PBV 0,3 kali Yang berarti harga di pasar 150 rupiah Jauh lebih murah dibandingkan book value atau model perlembarnya Di angka 447 Untuk rasio keuangan, NPM 31 dengan roli 30% Angka yang bisa dikatakan sangat baik Tapi, mereka juga punya diri yang tinggi di angka 162% Saham APLN bergerak di sektor properti dan listing sejak tahun 2010 Jumlah kepemilikan di masyarakat adalah 11,4% Dan, dalam 5 tahun terakhir Masih mengalami penurunan harga saham sekitar 46% Saham berikutnya adalah FRIEND Dimana berhasil mencetak IPS 7 rupiah di tahun 2022 Yang tentunya lebih baik dibandingkan tahun 2021 Dengan jumlah minus 1 rupiah Saat video ini dibuat, net profitnya sekitar 1,6 triliun rupiah FRIEND juga tidak membagi dividen saat video ini dibuat Dan punya PERT 10 kali dengan PBV 1,6 kali Yang berarti harga di pasar lebih mahal dari modalnya Untuk rasio keuangan, NPM 19% dengan ROE 15% Angka yang bisa dikatakan cukup baik Tapi, mereka juga punya DER yang tinggi di angka 217% Saham ini berkira di sektor infrastruktur dan listing sejak tahun 2006 Jumlah kepemilikan di masyarakat sekitar 38,5% Dalam 5 tahun terakhir, harga sahamnya sudah naik 38% Saham berikutnya adalah GTBO Dimana mencetak IPS sekitar 25 rupiah di tahun 2022 Yang tentunya hal itu lebih baik dibandingkan tahun 2021 Saat video ini dibuat, net profitnya sekitar 46,6 miliar rupiah Saham ini juga tidak membagi dividen dan punya valuasi PERT 8,5 kali dengan PBV 0,79 kali Yang berarti, harga saham 212 ini lebih murah dari modal perlembarnya sekitar 269 Rasio keuangan NPM 9% dengan ROE 9% juga Angka yang tidak terlalu memuaskan Tapi menariknya, perusahaan ini punya DER yang rendah di angka 36% saja Perusahaan bergerak di sektor energi dan listing sejak tahun 2009 Jumlah kepemilikan di masyarakat ada 73% Hal ini tentu harus diwaspadai Karena jumlah kepemilikan di masyarakat jauh lebih besar dari pemegang mayoritasnya Dalam 5 tahun terakhir, saham GTBO sudah turun 18% Nah, menurut teman-teman bagaimana? Dari 7 saham turnaround yang tadi kita bahas yang dulunya rugi dan kini berhasil mencetak laba Apakah ada yang menarik? Tentu teman-teman harus mempertimbangkan banyak aspek selain hanya laba rugi saja Seperti jumlah hutang, dividen, valuasi, enerja harga saham, dan lain sebagainya Untuk itu, teman-teman harus analisa lebih lanjut sebelum mengambil keputusan Karena ingat, kerugian teman-teman yang tanggung sendiri ya Nah, sebagai informasi, apabila teman-teman tertarik belajar analisa fundamental dengan lebih detail Bagaimana cara membaca laporan keuangan Bagaimana cara membaca rasio keuangan, money management, dan lain sebagainya Mungkin e-book di Stock Market ini bisa membantu Di sini banyak pembahasan tentang cara analisa fundamental secara keseluruhan Dan juga money management dalam membeli saham Untuk detail selengkapnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini Nah, apabila tertarik melakukan pembelian e-book baca saham Silahkan C2S saja ke nomor yang tercantum ini ya Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!